Meski sholat berjamaah pernah diadakan di lokasi ini sebelumnya, namun kali ini diikuti oleh ratusan bahkan ribuan pendukung Palestina. Mereka menutup hingga satu blok di seberang gedung kapital, di mana Kongres akan menentukan apakah AS akan mengirim bantuan militer. Terus dilakukan di berbagai negara di Eropa dan juga Amerika, kali ini kita akan mengunjungi salah satu negara di benua Amerika, tepatnya negara Amerika, negara adidaya, negara yang terus mensupport Zionis Israel untuk membantai Palestina. Saba Dagoa Dima Bersambaran juga dilakukan di salah satu pusat kota pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Gedung Putih yang berada di kota Washington DC. Yang dihadiri oleh ribuan umat muslim dan juga non-muslim ikut menghadiri acara bela Palestina. Saba Dagoa Dima, selesai acara aksi bela Palestina, mereka pun melaksanakan ibadah sholat Jumat yang memang karena dilakukan tepat di hari Jumat. Yang diikuti juga oleh ribuan umat muslim dan non-muslim yang tidak beragama Islam pun, mereka menjaga berkumpul di pinggir jalan untuk menjaga umat muslim, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mereka juga mengadakan doa bersama dan juga mereka menggalang dana untuk rakyat Palestina yang tertindas. Dan berikutnya adalah video ulasannya, namun sebelum itu jangan lupa like, share, 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 jodoh, harian TV. Atau alun-alun kota DC, meski sholat berjamaah pernah diadakan di lokasi ini sebelumnya, namun kali ini diikuti oleh ratusan bahkan ribuan pendukung Palestina. Mereka menutup hingga satu blok di seberang gedung kapital, di mana Kongres akan menentukan apakah AS akan mengirim bantuan militer atau bantuan dana bagi Israel seperti yang diinginkan oleh Presiden Joe Biden. Meski protes kali ini diawali dengan sholat Jumat, namun gerakan mendukung gencatan senjata ini diorganisir oleh berbagai kelompok berbeda latar belakang dan agama termasuk umat Nasrani dan Yahudi. Saya berbicara kepada beberapa partisipan dalam protes ini dan mereka menyatakan bahwa mereka merasa memiliki lebih banyak dukungan dan kawan untuk isu ini. Dan meski terdapat beberapa kasus kebencian atas dasar agama terhadap umat Muslim dan Yahudi akhir-akhir ini, mereka merasa aman di tengah keramaian ini. Kita lebih banyak berorganisir dan kita memiliki banyak lebih alis. Kita berorganisir dengan setiap organisasi, dan sebelum 9-11 kita tidak memiliki itu. Ada beberapa yang nyali, ingin ke depan, terus ada yang ngomong di telepon, terus orang-orang yang non-Muslim kan ada yang ikut jagain kita, mereka bilang, tolong keluar, respect, respect. Setelah sholat Jumat, demonstrasi dilanjutkan dengan orasi dan juga membagi-bagikan bunga dan nantinya juga akan ada jalan bersama untuk berunjuk rasa di kota ini. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Sebeda ukuah demonstrasi pes-peseran tersebut dilakukan di berbagai wilayah di Amerika Serikat dan juga di berbagai wilayah di negara bagian Amerika Serikat. Dan memang mereka harus melakukan hal tersebut karena perintahannya lah yang mendukung penjajahan zonis Israel terhadap rakyat Palestina. Sebeda ukuah saat ini tidak ada tempat aman bagi warga Palestina di jalur gajah. Semuanya sudah rata dengan tanah setidaknya kurang lebih 60 ribu warga Palestina yang telah sahit hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dan sisanya kini mereka kelaparan. Sebeda ukuah kita doakan semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan juga pertolongan kepada rakyat Palestina. Nah itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga aman bahwasan yang tertentu dalam dunia dan kehasilan Islam. Jangan lupa untuk ulasan saya, saya di Dawa Harian TV. Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.